Halo, apa kabar Sobat Kotak Masalah? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali. Kali ini saya akan membahas bagaimana cara melawan England Gambit. Dan seperti yang teman-teman lihat di layar monitor, variasi England Gambit yang dimainkan oleh hitam. Tentu di sini serangan yang sangat frontal dilakukan dari sayap menteri. Di posisi ini, giliran putih untuk melangkah. Jika di sini gajah memukul gajah, tentu kuda akan lanjut memukul gajah. Dan di sini, ancaman sekak benteng kuda pukul pion C2. Dan juga di sini, menteri siap memukul benteng. Jadi pada situasi seperti ini, bila kita memegang putih, tentu akan sangat rumit. Atau jika di posisi ini, biasanya akan menaikan menteri ke D2. Jelas ini adalah sebuah kesalahan, karena di sini gajah akan lanjut memukul gajah. Dan setelah menteri pukul gajah, maka menteri sekak mat ke C1. Di sini saya akan memberikan solusi, tentunya kita akan menyerang balik kerajaan hitam. Tentu akan membuat lawan kita terkaget-kaget dan bengong. Ya kalau bahasa Britishnya, lawan kita akan menghulang. Dan seperti apa serangan balik yang akan kita lakukan di sini? Silahkan teman-teman tonton sampai selesai videonya. Baik teman-teman, Arju ready? Kalau sudah siap kopinya, mari kita mulai. Permainan diawali dengan pion menteri, D4. Lanjut englan gambit, pion E5. Dan pion kali pion. Lanjut kuda menyerang pion. Kuda melindungi pion. Tentu di sini, menteri akan kembali menyerang pion. Jelas di sini, idenya menteri akan lanjut menyerang raja ke B4. Dan biasanya di sini, kita akan melindungi pion dengan gajah. Maka jelas, lanjut menteri sekak. Di sini menteri menyerang raja, gajah, dan juga pion di B2. Kita tutup saja dengan gajah. Dan setelah di sini, menteri pukul pion. Di posisi ini, kesalahan yang paling sering dilakukan oleh putih adalah gajah menyerang menteri. Jelas ini adalah bulunder. Karena kita melanjutkan di sini, gajah mengadu gajah. Tentu gajah tidak dapat memukul menteri sedang dipin oleh gajah. Jika di sini, gajah pukul gajah, tentu menteri bisa memukul benteng. Atau kuda lompat memukul gajah dan menyerang pion C2, ancaman sekak benteng. Atau juga di posisi ini, biasanya putih memperburuk keadaan dengan menteri ke D2. Jelas idenya di sini, setelah hitam memukul gajah dengan gajah, lanjut menteri pukul gajah. Maksudnya si baik di sini melindungi benteng di A1. Tapi justru itu, bulunder dan sekak mat menteri ke C1. Baik teman-teman, kita kembali lagi ke posisi ini. Setelah menteri kita memukul pion di B2. Di sini kita jangan serang menteri dengan gajah ke C3, itu adalah blunder. Tapi langkah terbaik putih di sini adalah kuda ke C3. Dan di sini benteng kita sudah aman, terlindung oleh menteri. Dan biasanya di posisi ini, jawaban hitam yang sangat populer, gajah menyerang kuda ke B4 atau kuda melompat ke B4. Dengan harapan mendapat memukul pion di C2, menyerang raja dan benteng. Di sini saya akan bahas dua gerakan itu. Kita bahas pertama bagaimana bila gajah di sini ke B4, menyerang kuda di C4. Kita abaikan saja serangan gajah dengan kembali menyerang menteri benteng B1. Tentu di sini menteri hanya bisa ke A3, maka kita lanjut serang gajah kuda ke D5. Tentu kuda ini juga siap memukul pion di C7, ancaman sekak benteng. Di posisi ini langkah terbaik hitam adalah memukul gajah dengan gajah dan sekak. Atau pilihan terbaik kedua, gajah ke A5, melindungi pion di C7. Bagaimana jika di sini gajah ke A5, kita bisa lanjut benteng menyerang gajah. Jika gajah mundur ke B6, kita bisa lanjutkan pukul gajah dengan benteng. Setelah di sini pion lanjut pukul benteng, maka kita teruskan kuda menyerang raja sekak benteng. Maka lanjut kuda pukul benteng. Kita mundur lagi ke posisi ini. Atau bagaimana jika di sini gajah memukul gajah? Maka lanjut menteri pukul gajah, bila di sini kita lanjut pukul pion menyerang benteng. Di sini kita bisa geserkan benteng ke D1. Dan kita masih mengancam pion di C7, ancaman sekak benteng. Dan pada posisi ini, ada tiga kemungkinan langkah yang akan dilakukan oleh hitam. Pertama, menteri akan mengadu menteri ke A5, melindungi pion di C7. Atau benteng akan ke B8, atau raja hitam akan bergeser ke D8, melindungi pion. Jika hitam di sini memundurkan menteri ke A5, kita bisa pukul saja menteri dengan menteri. Dan setelah kuda kembali memukul menteri, maka di sini kita akan mendapatkan benteng, kuda pukul pion, sekak benteng. Setelah raja bergeser ke D8, tentu lanjut kuda makan benteng. Di sini teman-teman akan diunggulkan. Oke, kita kembali di sini. Atau bagaimana di sini, raja melindungi pion bergeser ke D8. Teman-teman bisa lanjut kuda ke G5. Jelas menyerang pion di A7, masih ancaman sekak benteng. Dan di sini, ada dua jawaban dari hitam yang sangat masuk akal. Pertama, kuda pukul pion, tentu melindungi pion di F7. Atau kedua, kuda melompat ke A6, melindungi pion lemah F7. Pertama, jika kuda di sini memukul pion, kita bisa lanjutkan menteri ke C3. Tentu menyerang pion C7, dan juga menyerang kuda. Dan juga di posisi ini, secara tidak langsung, menteri menyerang pion di G7. Tentu akan lanjut menyerang benteng H8. Satu langkah dengan banyak serangan. Terus, apa yang harus dilakukan oleh hitam di posisi ini? Jika kuda di sini, kembali melindungi pion di C7, maka kuda bisa pukul pion sekak benteng, atau juga bisa memukul pion di G7. Jadi situasi yang sangat komplek dirasakan oleh hitam. Dan langkah terbaik hitam di sini adalah pion F6. Melindungi kuda, dan menyerang balik kuda di G5. Kita bisa selamatkan kuda ke E6. Tentu menyerang raja. Oke, jadi di posisi ini, ada dua pilihan dari hitam. Bisa pion pukul kuda, atau raja bisa bergeser ke E8. Dan tidak ada pilihan ketiga. Jika di sini pion pukul kuda, maka di sini bisa sekak seter, kuda melompat ke B4. Atau juga teman-teman bisa mengikuti langkah saya, menteri pukul pion, sekak, bergeser. Kita bisa korbankan lagi kuda, melompat ke F6, memukul pion. Di sini pion bisa memukul kuda, atau kuda bisa memukul kuda. Bebas. Maka lanjut sekak mat, benteng ke D8. Beautiful Jackman. Kita kembali lagi ke posisi ini. Setelah kita menaikkan menteri ke C3, lanjut pion melindungi kuda, dan kuda menyerang raja ke E6. Langkah terbaik hitam di sini bukan pion memukul kuda, tapi raja bergeser ke E8. Maka kita bisa lanjut kuda pukul pion, sekak, benteng. Dan teman-teman bisa melanjutkan permainan di posisi ini, tentu setelah kuda memukul benteng. Kalian di sini unggul satu benteng. Dan langkah terbaik hitam di sini adalah raja ke E7. Karena jika di sini raja kembali ke D8, tentu di sini sekak mat tidak bisa dihindari, menteri ke C5. Ancaman menteri sekak mat ke F8. Langkah terbaik hitam di sini, menteri memukul kuda. Karena jika di sini kuda melompat ke A6, maksudnya bagus di sini benteng mengontrol petak F8. Tapi di sini ada pilihan lain, menteri ke E7 dan sekak mat. Oke teman-teman, kita mundur lagi ke posisi ini. Tadi di sini kuda memukul pion di E5, tentu melindungi pion di F7. Bagaimana jika sekarang kuda ke H6 masih melindungi pion di F7? Di sini kita bisa lanjut pion mengandung pion ke E6. Jika pion di D7 memukul pion, maka jelas di sini menteri hitam akan hilang kuda ke B4. Bila menteri menutup serangan dari menteri, maka jelas kuda pukul menteri, dan teman-teman bisa melanjutkan permainan di posisi ini. Oke, kita kembali lagi ke posisi ini. Atau jika di sini, pion di F7 memukul pion E6. Kita bisa pukul pion kembali dengan kuda, tentu sekak. Di sini seperti tadi, bila pion memukul kuda. Tentu di sini seperti tadi, open sekak, kuda melompat ke C3, dan menteri hitam akan hilang. Jadi pada posisi ini, raja harus ke E8, kalau tidak mau kehilangan menterinya. Tentu di sini kita akan mendapatkan benteng setelah kuda pukul pion, sekak benteng. Dan di sini, raja hanya bisa ke E7, dan juga bisa ke F7. Kita akan coba kedua-duanya. Jika hitam di sini, melaikkan raja ke E7, tentu lanjut menteri sekak. Raja hanya bisa ke F7, maka menteri pukul pion, sekak mat. Jadi di posisi ini, raja hitam akan naik ke F7. Kita lanjut, menteri F4 tentu menyerang raja. Jika raja ke G8, menteri sekak mat ke F8. Atau jika di sini, raja ke G6, maka menteri sekak ke G5. Dan seperti tadi di sini, setelah raja mundur ke F7, menteri sekak mat ke G7. Yang intinya di posisi ini, raja hitam tidak akan selamat apapun yang akan dilakukannya. Atau bagaimana jika di posisi ini, kuda menutup serangan dari menteri. Tentu kita lanjut, menteri pukul kuda. Jika di sini, raja ke G8, menteri sekak mat F8. Dan sama juga di sini, bila raja bergeser ke E7, maka menteri sekak. Dan setelah raja di sini, bergeser ke F7, menteri pukul pion dan Ohe. Bagaimana teman-teman? Masih mau lanjut? Oke, let's go! Baik, somat kotak masalah, kita kembali lagi ke posisi ini. Di posisi ini, ancaman kuda memukul pion sekak benteng. Tadi sudah dicoba, menteri K5 melindungi pion dan juga raja ke D8. Bagaimana jika di sini, benteng ke B8. Di sini kita pukul saja pion dengan kuda. Menyerang raja. Bila raja kembali menyerang kuda, kita bisa selamatkan kuda ke B5. Di sini kita bisa lihat, gajah putih tidak bisa bergerak. Dan pion hitam D7 tidak dapat melangkah. Karena jelas di sini, diserang dua kali oleh menteri dan juga benteng. Dan juga pion di E5 sendiri, tapi kuat. Di sini banyak pilihan langkah dari hitam. Bisa pion menyerang kuda, atau hitam bisa memainkan kudanya. Misal kuda ke E7, mengambangkan perwiranya. Di sini kita bisa lanjutkan kuda ke D6. Jelas di sini, ancaman sekak benteng, kuda memukul pion. Dan bisa diteruskan kuda sayap raja ke G5, tentu membantu penyerangan kepada pion F7. Jika di sini benteng melindungi pion, teman-teman di sini bisa pukul gajah dengan kuda. Di sini kuda bisa dipukul oleh benteng atau oleh kuda. Apapun yang memukul kuda, saya ambil contoh benteng memukul kuda. Maka selamat di sini, menteri pukul pion dan OE. Oke, kita kembali lagi ke posisi ini. Setelah kita melompatkan kuda ke C3. Tadi di sini, gajah ke B4 menyerang kuda di C3. Dan langkah lain yang tidak kalah populer dari hitam adalah kuda ke B4. Tentu maksud dan tujuannya atau targetnya pion di C2 menyerang raja dan benteng. Kita bisa swing kuda ke D4 melindungi pion. Dan untuk melancar aksinya, kuda memukul pion di C2, biasanya hitam akan menjawab dengan pion menyerang kuda. Karena kuda di sini kita anti-pukul dan sudah dilengkapi dengan jaket anti-peluru. Kita bisa geserkan benteng menyerang menteri ke B1. Tentu menteri di sini hanya bisa ke A3. Kita bisa lanjut serang menteri kuda ke C5. Dan ancaman sekak benteng kuda ke C7. Tentu ini serangan balik yang sangat sempurna. Jadi untuk menjelampatkan menterinya, hitam akan menurunkan menteri ke A5. Tentu membalingi petak gelap C7 dari ancaman kuda. Kita bisa lanjutkan pukul mundur pasukan hitam pion A3, menyerang kuda. Tentu di sini kuda harus mundur kalau tidak mau jadi kambing guling. Oh maksud saya kuda guling. Kita bisa lanjut naikkan kuda ke D5. Tentunya gajah menyerang menteri. Dan teman-teman bisa melanjutkan permainan di posisi ini. Setelah kalian melompatkan kuda ke C7 sekak benteng. Dan bisa mendapatkan benteng gratis di A8. Karena di sini langkah terbaik hitam untuk menyelamatkan menterinya dari serangan gajah, hanyalah ke A4. Karena jika di sini menteri A6, tentu kuda sekak seter ke C6. Dan sama juga bila di sini menteri mundur ke D8. Maka di sini kuda lanjut sekak. Dan di sini raja tidak bisa bergerak kecuali menteri memukul kuda. Dan setelah lanjut kuda pukul menteri, maka di sini perwira hitam akan habis. Kuda pukul benteng. Jadi langkah terbaik hitam di posisi ini adalah menteri ke A4. Dan kalian bisa lanjutkan permainan setelah di sini kuda memukul benteng. Tentu di sini teman-teman punggul satu benteng dan akan sangat diunggulkan. Baik teman-teman, kita mundur lagi ke posisi ini. Setelah di sini kuda melompat menyerang menteri. Tentu kuda akan lanjut menyerang raja ke C7. Jadi di sini menteri akan menghindari serangan kuda dan juga mengontrol petak gelap C7 mundur ke A5. Dan kita lanjut serang kuda dengan pion. Tadi di sini kuda mundur ke C6. Bagaimana jika di sini pion hitam kembali menyerang kuda? Kita pukul saja kuda dengan pion. Tentu menyerang menteri. Jadi pion kali pion. Di sini kedua kuda kita diserang oleh pion. Dan apakah teman-teman ada ide di sini untuk menyelamatkan kedua kuda kita? Yes, di sini langkah berlian adalah benteng A1. Menyerang menteri. Menteri hanya bisa ke diagonal hitam. Bisa B6 dan bisa D8. Kita ambil contoh. Menteri ke B6. Di sini teman-teman bisa lanjutkan kuda melompat ke D5. Tentu menyerang menteri. Di posisi ini tentu kuda kelihatannya gratis. Jika menteri pukul kuda, maka jelas riwayat menteri tinggal cerita. Setelah kuda melompat ke C7, sekak, seter, dan sebom. Dan pada posisi ini, jelas kita akan mendapatkan benteng di A8. Tentu salah satu kuda ini akan melompat ke C7. Jika hitam mengembalikan menteri ke rumahnya, maka jelas di sini menteri hitam akan hilang setelah kuda menyerang raja. Tentu raja tidak bisa bergerak, terpaksa menteri pukul kuda dan kuda kembali pukul menteri. Jadi pada posisi ini, biasanya menteri akan ke C6 atau akan ke G6. Jika menteri di sini ke C6, maka silakan teman-teman serang raja dan benteng dengan kuda. Di sini kalian akan mendapatkan benteng. Setelah raja bergeser, maka lanjut kuda pukul benteng. Di sini kuda tidak gratis, karena jika menteri pukul kuda, maka lanjut gajah menyerang raja. Dan di sini menteri hitam akan hilang. Atau juga bila di posisi ini, hitam melangkakan menteri ke G6, kita bisa lanjut serang raja dengan kuda. Sekak, benteng. Tentu di sini raja hanya bisa bergeser ke D8. Silakan teman-teman pukul benteng dengan kuda. Maksud saya, teman-teman bisa pukul benteng dengan kuda. Atau bisa di sini gajah G3. Jelas di sini, hitam akan menyelamatkan benteng. Lalu kita gajah ke B6, ancaman open skak kuda melompat. Di sini kita lihat gajah hitam tidak berkutik. Dan juga bergerak hitam di sayap raja tidak dapat bergerak. Bila hitam di sini mencoba mengadu kuda, silakan teman-teman di sini temukan skakmat dalam dua langkah. Tentunya saya sangat percaya teman-teman akan sangat mudah menemukan skakmat dalam dua langkah. Baiklah teman-teman, sobat kotak masalah, sekian video dari saya. Harapan saya teman-teman menyukai videonya dan semoga bisa bermanfaat. Dan jika masih banyak kekurangan, sekiranya teman-teman mau memaafkan dan bisa memakluminya. Salam untuk teman-teman semuanya, para pencinta catur. Semoga sehat selalu, bahagia selalu, panjang umur, banyak rejeki, aman dan mamur. Jaga diri, sekian dan terima kasih. Selamat menikmati.